Pemirsa Komisioner KPU Sumatra Utara bersama Bawaslu Senin Pagi melakukan kunjungan verifikasi faktual di kantor DPW Partai Perindo Sumut di Jalan Cotnya, Dien Medan. Komisioner KPU Sumatra Utara beserta Bawaslu Sumut, Hardy Munte, langsung disambut Rudy Zulham Hasipuan, Ketua DPW Partai Perindo Sumatra Utara, Sekretaris Dona Yulieta Siagian, Bendahara Januazir Cuarti, dan para Wakil Ketua Budianta Tarigan, Iskandar, dan Wakil Bendahara Linserian Naingkolan. Komisioner KPU Sumut, Batara Manurung, menjelaskan kedatangan mereka ke kantor DPW Partai Perindo Sumut untuk melakukan penilaian verifikasi faktual, kepengurusan, serta kantor Perindo Sumut, perwakilan 30% perempuan dalam kepengurusannya. Dan hasil verifikasi kita terkait tiga hal tadi, itu dinyatakan pemenuh siaranya. Selanjutnya bagaimana prosesnya? Dan KPU Sumut, selanjutnya? Selanjutnya KPU akan menyampaikan hasil verifikasi faktualnya kepada KPU RI, dan kemudian KPU RI yang akan mengakumulasi seluruh persiaratan menjadi calon peserta Bumbu, dan kemudian KPU RI yang nanti akan mengumumkan dan menetapkan jika memenuhi secara akumulasi, nanti KPU RI akan menetapkan pada tanggal 4 dari KCW Puan 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 Puan. Sementara itu, Ketua DPW Perindo Sumut Rudi Zulham Hasibuan mengaku sangat bersyukur, semakin memotivasi para pengurus Partai Perindo Sumut untuk melakukan pembenahan di internal dalam mempersiapkan kemenangan di pemilu 2024. Kita juga sangat bersyukur karena dari hasil pemeriksaan faktual hari ini, DPW Partai Perindo Sumutra Utara, ada tiga hal tadi yang telah diperiksa, baik di pengurusan, kemudian juga dari keterawakan perempuan, dan pemeriksa di kantor, semuanya lengkap, sesuai dengan fakta, sesuai dengan apa yang ada di sekol, jadi semua telah memisarat. Dan tentunya ini merupakan tanggung jawab kita, Ketua dan seluruh kejaran pengurus DPW Partai Perindo Sumutra Utara, sesuai dengan arahan Ketua Umum Kami, Bapak Haritandus Indigio, bahwa kita siap lolos pada verifikasi 2022 ini. Selanjutnya, hasil dari verifikasi faktual akan dikirimkan ke KPURI, karena nantinya KPURI secara akumulasi akan menetapkan partai yang dinyatakan memenuhi syarat atau tidaknya menjadi peserta pemilu 2024. Dari Medan, Sadam Husin, Ainews, melaporkan.